ini apaan sih buangin aja mas buangin aja mas apaan ini astagfirullahaladzim dom habisin aja dia om biar aja mas kasian mas astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mas mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pemirsa masih bisa bertemu lagi dengan saya om janim di channel iman lasos channel kesayangan kita semua alhamdulillah sekarang saya ditemui sama temen saya ini mas santo jadi lasos entertainment ya mas ya alhamdulillah mas wato juga gimana kabarnya alhamdulillah 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 mas aman ya sehat ya jadi intinya seperti ini mas jadi ini ada sedikit masalah ini mas santo tadi bilang ke saya di belakang bahwa mas santo ini mempunyai teman dan katanya temennya itu sakit dan dia katanya berobat di daerah sini ya mas ya di daerah dukun disini coba perologinya gimana mas santo itu temen saya itu sakit terus kata warga sini disini itu ada dukun ada dukun yang bisa mengobati segala penyakit dan temen saya itu tergiur untuk berobat kesini ya terus dan dia mendatangi kesini dia berobat dan dukun itu kata temen saya sih dukun itu bisa menggandakan uangnya loh bisa menggandakan uang om ya dan dukun itu berkata ke temen saya katanya dia itu gurunya om janim guru saya ya gurunya om janim betul mas wato katanya dia sesempuh dari iman laslos pakaiannya aja sama seperti ini maaf om seperti ini ya ini kan RTC nya penyelesa iman laslos ya iya betul ini atribut dari iman laslos terus gimana lagi mas emang om janim punya guru disini om saya gak pernah punya guru disini mas guru saya bukan disini guru saya ada disana di jawa barat karena saya aslinya orang banten mas saya dari kecil dulu ngaji jadi kerja lima itu disana bukan disini mas kalau disini saya gak tau mungkin ini dukun ini mas dukun palsu ini kayaknya yang mungkin ingin menghancurkan ini nama iman laslos ini mas kayaknya mas karena memakai atribut baju seperti iman laslos dan juga mengaku-ganggu guru saya itu pencemaran nama baik nama baik juga buat guru saya itu mas termasuk diri saya sendiri termasuk dari laslos juga om betul terus temennya mas kanto itu sembuh gak di obasi nama dukun itu sembuh sih sembuh mas woto cuma temen saya itu sudah apa ya ketipu loh ketipu iya kan apa ya dia percaya sangat percaya sama dukun itu sehingga ingin menggandakan uangnya kalau gak salah sih sekitar sepuluh juta sepuluh juta jadi dikasihkan ke dukun itu supaya dipatgandakan itu sudah banyak banget mas kanto iya mas woto jadi apa ya setelah ia kasih ke dukun itu tapi dalam waktu beberapa bulan gak dapat hasilnya om gak ada hasilnya iya jadi misal temannya mas kanto ini percaya sekali sama dukun tersebut karena bilangnya itu dukunnya guru saya dan juga sesepu iman laslos betul om ternyata itu sebenarnya bohong misalnya iman laslos itu sesepunya lain bukan disini kalau misalnya kita sambil jalan aja mas nah dari situlah om apa ya kan dia tahu bahwa saya itu kerja di laslos entertainment ya iya dan dia meminta tolong ke saya untuk bilangin ke om janim seperti itu iya dan dia selalu apa ya meminta kepada saya untuk apa ya ganti rugi jadi teman mas kanto itu meminta ganti rugi iya ke saya jadi suruh menyampaikan ke saya gitu intinya karena itu minta ganti rugi ke om janim apa ya seperti itu mas karena dia ngomongnya itu guru saya mas woto jadi dia ingin mungkin dia itu ingin meminta rugi ke saya sudah disampaikan ke guru saya mungkin seperti itu mungkin sudah disampaikan ke dukun itu padahal dukun itu bukan guru saya mas saya dukun disini gak tahu menau mas ya makanya saya kan datang ke sini astaga apa ini mas ini sepertinya ada yang usil mas jadi teman mas woto itu teman mas santo ini bilangnya dukun itu berada di daerah sini mas betul kita cari mas woto ya ya seperti itu mas biasanya mengandung hal-hal mistis jadi jadi ya betul mas jadi bilang itu temannya mas santo ini mungkin bilang ke mas santo itu tinggalnya dimana mas katanya sekitaran sini ya om jadi dia rumahnya disini gitu bukan rumahnya aslinya ada di bawah di sini di bawah cuman iya di bawahnya juga saya kurang tahu sih om cuma katanya kalau malam itu selalu di perkebunan kayak gini kalau perkebunan seperti ini mas woto astagfirullah lihat ini apaan itu om ini mas apa itu om ini ada yang usilnya kita nih astagfirullah ada yang seperti ada cahaya seperti ada cahaya di sebelah sana mas seperti ada lampu di sana mas seperti ada cahaya tahu kan jelas banget iya itu om ya mas itu deketin geradaan itu depannya om bisa jadi mas iya om ayo deketin mas bismillah ya om berarti mas ini habis turun hujan ya biasanya banyak ular mas pada keluar mas itu cahaya di sini om iya mas makanya iya mas makanya lilin mas woto iya itu iya itu iya itu lilin atau apa ikut kecuali antukat iya ini kalau nggak lampu ya lilin mas woto bismillahirrahmanirrahim ya abonilah beneran mas ada orangnya Om ini tempatnya Mas Toto, Mas Toto oh iya Om, lihat ya Om, leset ada orangnya Mas, ada orangnya Mas lihat itu, harus deketin, deketin Mas Om, apa yang kita lakukan, Mas Toto? berarti ini benar Mas Toto, Mas Toto Assalamualaikum Assalamualaikum bajunya sama-sama kita Mas, benar Mas Assalamualaikum permisi Mbah, permisi Mas Toto, maju Mas Toto, maju saya datang kemari ingin menengahkan sesuatu ini dengan bahasa apa saya oh iya 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 om, dia sedang ritual apa itu Om? saya enggak tahu Mas Toto ini apa yang Mbah lakukan ini? sedang melakukan ritual apa ini? Astagfirullah jadi ingin bicara ingin lewat ini Mas Toto apa? bicaranya lewat batin Mas Toto ternyata ini benar-benar punya kekuatan Mas Toto lewat batin On? betul Mas Toto atau kamu yang ngaku-ngaku jadi gurunya Om Denim ya? kamu yang ngaku-ngaku jadi guru saya? eh? saya ada buktinya sebabnya ini saksinya teman saya saya buktinya terus kamu dapat baju itu dari mana? dari mana kamu dapat baju seperti ini? eh? dia bilang apa Om? katanya dia bikin sendiri Mas ini apaan sih Om? dia bikin sendiri katanya Mas ini Mas astagfirullah tapi Mas Toto takutnya dia marah sama Toto sialan dia sudah nipu teman aku Mas Toto mas come jangan seperti itu kamu om mas mas santu mas astagfirullah gimana Mas? astagfirullah om apa sih Mas Toto Om? astagfirullah ternyata kamu jahat juga ternyata kamu astagfirullah asim bismillahirrahmanirrahim kekuatan Om astagfirullah Astagfirullahaladzim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mas bangun mas, bangun mas, duduk mas Astagfirullahaladzim Desa yang harapin mas Jangan terpancing emosinya mas Benar Kamu telah menipu temennya temen saya Katanya kamu mengadakan uang Uang temen saya Mana hasilnya Udah kamu menipu Mencembarkan nama baik Iman Lasros juga kamu Buktinya ada Itu baju yang kamu pakai itu Atribut Iman Lasros itu Kamu tahu dari mana Kalau Iman Lasros itu memakai atribut Baju seperti itu Astagfirullahaladzim Ternyata dia Sering melihat Ini juga mas Mas Woto Youtube kita mas Woto Tidaknya dia tahu Seperti apa Baju yang Dipakai sama saya Mas Woto Mas Woto Mas Woto Mas Woto Kamu mau ngaku-ngaku guru saya Untuk menipu orang lain Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kamu buktikan bisa mengadakan uang gak kamu He Setelah banyak yang jadi korban kamu Ya Ada berapa orang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ternyata dia mempunyai kekuatan yang sangat Kenapa kamu diam aja Hah Pura-pura bisu kamu Tadi udah jelas Udah kedengaran suaranya Mas Woto Ini sekarang Pura-pura bisu Astagfirullahaladzim Ini apaan sih Ah Untuk buangin aja Mas Bungin aja Mas Pak kan ini Astagfirullahaladzim Diam kamu Diam kamu Diam kamu Diam kamu Duduk 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 Dom Habisin aja dia Om Mas Kasian Mas astagfirullahaladzim Mas Mas Gapak Mas Dia cuma pingsan dosa Mas Astagfirullahaladzim Kurang ajar kamu Kurang ajar kamu Bismillah Astagfirullahaladzim 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 keluarkan semua kesaktian kamu keluarkan seharusnya kamu mencari uang enggak seperti ini kita bikin pingsan mas Oro kamu buka baju itu kembalikan saya buka Hai teman-teman Hai Allah Allah Hai Astagfirullah Hai seletip pingsan masu tadi ya bangun kamu bangun bangun kamu yang pura-pura kamu bangun ini sepertinya pisah Mas Otto ini kekuatannya harus kita lepaskan Mas Otto biar dia jangan mengganggu orang lagi jangan membohongin orang lagi ilmunya kalau udah gak ada dia gak bisa bakal nipo orang lagi Mas Otto ini masih ada yang tersisa Mas kekuatannya Mas belum habis semua Mas Otto bangun kamu bangun kita buka aja bajunya Mas Otto ini harus kita bikin pingsan dulu Mas Otto kalau gak terngamuk dia kan saya habiskan kekuatannya Mas Otto kan saya ambil semuanya Bismillahirrahmanirrahim bisnis Allah as gt sini klamas motomo bantuan sini Mas bantuin Mas setelah ayo buka Mas setengah lagi Om peduli Om memakai atribut Iman Lasso buat menipu orang Astagfirullahaladzim dia udah lemas waktu nggak punya kekuatan ya udah setelah tarik aja Astagfirullahaladzim nanti saya sadarkan Mas biar ada pingsan dulu biar nggak merasakan mungkin agak sakit dadanya Mas Astagfirullahaladzim saya akan memagari tubuh orang ini Mas Woto supaya ilmu apapun yang masuk ke dalam tubuhnya nggak bahkan bisa masuk Mas Woto walaupun dia berguru berapa puluh tahun nggak bahkan bisa masuk ke dalam tubuhnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bangun ya bangun mas bangun mas bangun mas duduk mas duduk mas astagillah alhamdulillah 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 kita bisa bangun mas astagillah alhamdulillah alhamdulillah sudah penisan mas astagillah om kita apa ini kita biarin aja mas serius om dia gak bakal bisa ngapain-ngapain sekarang mas gak bakalan ini pula lagi om kokohnya sudah ambil saya ambil semua mas otoh ya mas anto dia gak bakalan bisa walaupun dia berguru berapa puluh tahun gak akan ada yang bisa masuk ke dalam tubuhnya astagillah lagi oke pemirsa alhamdulillah kami telah mengalahkan si dukun tersebut dan dia memakai atribut iman laslos ya untuk menyemarkan nama baik kami dan juga pas-pas tim alhamdulillah telah kami hancurkan imannya juga telah kami ambil dan bahkan bisa menip orang lagi saya om janim bersama mas anto mohon pamit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya mas udah bisa jalan lagi mas yuk kita pulang mas biarin aja tuh besok kan ada keluarga yang mungkin datang kesini mas ya mas